Space Pak, Om Meti, video sekolah pembelajaran online mantap dan menarik. Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari sitam reproduksi pada manusia. Nah, manusia serta makhluk hidup yang lainnya itu melakukan reproduksi untuk menghasilkan keturunan agar tidak terjadi kepunahan. Di bab ini, kita akan membahas tentang organ-organ yang berperan dalam sistem reproduksi manusia, kedua bagaimana cara kita menjaga kesehatan sistem reproduksi kita, dan ketiga agar kita memahami pola hidup untuk menunjang kesehatan sistem reproduksi pada manusia. Yuk, kita mulai saja. Organ reproduksi pria terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar adalah organ-organ yang terletak pada bagian luar tubuh, sedangkan organ reproduksi dalam itu terletak pada bagian dalam tubuh sehingga tidak dapat dilihat secara langsung. Untuk organ reproduksi luar, itu ada penis dan skrotum, sedangkan organ reproduksi dalam itu ada testis, epididinis, fast difference, dan kelenjar-kelenjar reproduksi. Kita akan membahas bagian-bagian dari organ reproduksi pria, beserta dengan fungsinya. Yang pertama ada skrotum. Skrotum merupakan kantum yang terletak di dekat tenis yang berisi sepasang testis atau buah jakar yang bentuknya bulat. Nah, skrotum ini berfungsi untuk menjaga suhu testis optimum untuk kehidupan sperma. Pengaturan suhu ini diatur oleh otot kremaster. Selanjutnya ada testis. Testis merupakan kelenjar reproduksi pada pria yang berfungsi menghasilkan sperma tejoa dan hormon reproduksi pria. Coba, hormon reproduksi pria ada apa saja? Ada testosteron. Testis pada pria dewasa normal umumnya memiliki panjang sekitar 4,5-5 cm. Testis ini berjumlah sepasang dan tersimpan dalam suatu kantong pelindung yang tadi ya, yang disebut skrotum. Skrotum tadi berfungsi mengatur suhu testis agar optimum untuk kehidupan sperma. Nah, sperma membutuhkan suhu yang lebih rendah dari suhu tubuh untuk perkembangannya. Karena itu, testis terletak di luar tubuh dan dilindungi oleh skrotum. Pada saat suhu udara panas, skrotum mengembang agar testis menjauh dari tubuh sehingga suhu testis dapat turun. Demikian pula sebaliknya. Jadi, saat udara dingin, skrotum akan mengecil sehingga testis akan mendekat ke arah tubuh dan suhunya meningkat. Bila kita mengamati testis ini menggunakan mikroskop, maka sayotan testis terlihat sebagai saluran yang berbentuk tipa berkelok-kelok. Nah, saluran ini disebut tubulus seminiferus. Jika pipa tersebut dipotong, maka di dalamnya terdapat kumpulan sel-sel sperma. Mulai dari bentuk spermatogunium sampai spermatogunium yang sudah memiliki flagel. Jadi, pada saat masih embryo, testis ini berkembang di dalam rongga perut. Pada saat janin sudah berumur 7 bulan, testis akan turun, kemudian masuk ke dalam skrotum. Pada saat janin berumur 9 bulan, testis telah berada di dalam skrotum. Dan testis tumbuh selama masa kanak-kanak dan hanya mencapai perkembangan penuh antara usia 20-30 tahun. Selanjutnya, ada Epididinis. Nah, Epididinis merupakan saluran yang baru keluar dari testis. Saluran ini berkelok-kelok membentuk suatu gumpalan yang manjang yang menempel di belakang testis. Spermatogunium yang telah sempurna akan ditampung dalam saluran Epididinis ini. Fungsi Epididinis adalah sebagai tempat penyimpanan dan pematangan Spermatogunium. Jadi, ketika terjadi ejakulasi, otot polos Epididinis ini akan berkontraksi sehingga mendorong Spermatogunium menuju Fas Doverens dan saluran kandung kemih. Umur Spermatogunium yang di dalam Epididinis ini kira-kira ada 1 bulan. Selanjutnya, ada Fas Doverens atau disebut juga Duktus Doverens. Nah, saluran ini merupakan kelanjutan dari Epididinis yang berupa saluran lurus keluar dari testis ke atas rongga panggul. Panjangnya sekitar 50-60 cm. Saluran ini merupakan muara dari kantong semen atau vesikula seminalis. Nah, saluran ini berada di belakang kandung kemih yang kemudian menembus kelanjur prostat untuk bermuara dalam saluran kandung kemih. Selanjutnya, Spermatogunium dapat melalui saluran kandung kemih menuju tenis. Di dalam organ terproduk hitria ini juga terdapat kelanjur-kelanjur tambahan. Ada vesikula seminalis atau disebut juga kantong air mani. Ada kelanjur prostat dan ada kelanjur koper. Nah, kantong air mani atau vesikula seminalis merupakan kelanjur yang berjumlah sepasang di kanan dan kiri tubuh. Kantong air mani ini terletak di bawah kandung kemih dengan panjang kurang lebih 5-10 cm. Fungsi vesikula seminalis ini adalah mensekresikan cairan yang mengandung fructosa dan vitamin kental yang bersifat alkalis. Fructosa ini berfungsi untuk menyediakan energi bagi spermatozoa, sedangkan kantong air mani menyumbangkan 60% cairan pada air maninya. Selanjutnya ada kelanjur prostat. Kelenjur prostat ini bentuknya seperti buah kenari. Beratnya sekitar 14 gram. Kelenjur prostat ini terletak di bawah kandung kemih melengkari saluran kandung kemih bagian atas. Kelenjur prostat fungsinya untuk mensekresikan cairan yang mengandung fosfolipid yang berwarna abu-abu keputihan seperti air susu ke dalam saluran kandung kemih. Cairan ini fungsinya untuk menetralisir asan yang ada pada saluran kandung kemih dan vagina, karena spermatozoa tidak tahan pada suasana asan. Cairan prostat bersatu dengan cairan dari kantong air mani atau vesikula seminalis berfungsi membuat spermatozoa dapat bergerak aktif dalam cairan tersebut. Terakhir ada kelenjur koper. Kelenjur koper ini atau disebut juga kelenjur bulguretral berjumlah sepasang. Letaknya di bawah kelenjur prostat. Fungsi dari kelenjur ini menghasilkan lendir yang alkalis. Lendir yang alkalis ini dibutuhkan untuk menetralis yang tersisa dalam saluran kandung kemih. Kemudian terakhir yaitu ada penis. Penis ini berfungsi untuk memasukkan sperna ke dalam organ reproduksi wanita, atau yang sering kita kenal dengan istilah kopulasi. Penis diremuni oleh lapisan kulit tipis yang dihilangkan saat seseorang dikitam atau disenet. Selanjutnya kita akan mempelajari organ reproduksi pada wanita. Sama seperti organ reproduksi pada pria, organ reproduksi pada wanita pun memiliki organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Namun, kali ini kita hanya akan membahas organ reproduksi wanita di bagian dalam. Yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran kelahiran yang mengarah ke atas sampai ke leher rahim atau cervix. Vagina ini memiliki panjang 8 hingga 10 cm dan terdiri atas membran mukosa dan otot. Di atas vagina, itu di bawahnya uterus, ada yang namanya leher rahim atau mulut rahim atau kita sering mendengar cervix. Ini terdiri dari dining-dining otot yang kokoh mengalir lingnya. Leher rahim ini dilapisi oleh selaput lendir. Nah, leher rahim ini yang menghubungkan vaginal dan rongga rahim. Selanjutnya ada uterus atau rahim. Nah, uterus ini adalah organ yang berongga berbentuk seperti buah pir dan berotot. Otot-otot rahim elastis dan dapat beradaptasi terhadap pertumbuhan janin. Rahim juga berkontraksi untuk mendorong bayi pada saat proses kelahiran. Rahim memiliki panjang sekitar 7,5 cm dan lebar 5 cm. Rahim terletak di tengah-tengah rongga panggul. Dan rahim berhubungan dengan saluran telur dan leher rahim. Rongga rahim dilapisi oleh jaringan endometrium yang akan luruh setiap kali head atau menstruasi. Dan tumbuh kembali untuk mempersiapkan penempelan janin. Bagian yang selanjutnya adalah saluran telur atau tuba falopi atau oviduk. Tubah falopi ini menghubungkan rongga rahim dengan ovarium. Saluran ini panjangnya 8 hingga 20 cm. Saluran telur ini masuk ke rahim hanya berupa lubang kecil, tetapi akan melebar pada bagian yang dekat dengan ovarium. Bagian tepi saluran telur ini terdiri dari rangkaian berumbai halus yang disebut corong atau fimbria, yang fungsinya menangkap telur yang dilepaskan oleh ovarium. Saluran telur atau tuba falopi ini membawa telur dari indung telur ke dalam rahim. Yang terakhir ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar reproduksi pada wanita yang menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi wanita. Kalau tadi hormon reproduksi pria ada testosteron, kalau reproduksi wanita terdapat hormon estrogen dan progesteron. Terdapat sepasang ovarium yang letaknya di sisi kanan dan sisi kiri rahim. Di dalam masing-masing indung telur ini atau di dalam ovarium ini terdapat kira-kira 100 ribu benih telur dan diarahkan ke dalam saluran telur oleh gerakan fimbria. Ovarium panjangnya kira-kira 2,5-5 cm dengan tebal 1,5-1 cm. Di dalam ovarium terjadi proses oogenesis atau proses pematangan sel telur yang disebut juga proses pembentukan sel kelamin pada perempuan. Terima kasih telah menonton!